Bipom, Banjarmasin, dan Dinas Kesehatan Tabalong periksa 201 sampel makanan di 7 titik pasar Ramadan di Tabalong. Dari hasil pemeriksaan, didapati 16 jenis makanan dan minuman positif mengandung boraks dan drodamin B yang berbahaya bagi kesehatan. Kabupaten pemeriksaan dan penyidikan Bipom Banjarmasin Mahdalena menjelaskan, makanan mengandung boraks ditemukan pada kerupuk, sedangkan drodamin B ditemukan pada minuman sirup. Kedua zat tersebut merupakan bahan tambahan yang bila dikonsumsi berbahaya bagi kesehatan. Jadi jumlah totalnya ada 201 sampel, dari 201 sampel itu ada 16 yang positif mengandung bahan hidup baraya antara lain boraks sama drodamin B. Borak itu banyak ditemukan pada jenis makanan berubuk. Kemudian drodamin B itu pada sirup-sirup. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tabalong Ahmad Bayhaki menjelaskan, pada sidak 2 tahun terakhir tidak ditemukan makanan mengandung bahan berbahaya. Di luar dugaan, sidak minggu ketiga Ramadan tahun ini ditemukan bahan berbahaya pada makanan. Tentu ini PR kami, Dinas Kesehatan sendiri, ya dalam mengerti pemerintah Kabupaten Tabalong yang diselaku pengempunya adalah Dinas Kesehatan. Untuk Dinas Makanan, siap saji seperti ini adalah tanggung jawab kami. Jadi ini adalah PR kami, Dinas Kesehatan kita bersama untuk bagaimana tahun depan berdagang-perdagang atau pelaku usaha kita tidak berbuat sampai seperti tahun sekarang ini. Tahun kemarin kita sudah negatif, tahun ini sudah ditemukan 16 sampel yang positif. Ini saya juga berpikir adalah suatu kemuduran ya. Sebenarnya pembinaan kami juga mungkin ya harus kami tinggalkan lagi ke depan. Untuk mengatasi hal tersebut, bayi haki menambahkan akan berikan pembinaan pada penjual atau pelaku usaha menjual mengandung makanan dan minuman berbahaya. Ia mengharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan zat berbahaya sebagai campuran bahan makanan dan minuman. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.